NSHBA Season 349, Pergi Darah melonjak ke langit, dan lebih dari selusin Raja Abadi terputus pada saat yang sama. Pada saat yang sama, api jiwa mereka padam, dan semua orang dipenggal. Orang-orang tercengang, mereka memandang Longchen dengan ngeri, Longchen berani membunuh orang-orang perdagangan Longteng di kapal perdagangan Longteng, dan Longchen membunuh lebih dari selusin pembangkit tenaga Raja Abadi dalam sekejap, mereka juga terkejut. Orang-orang bahkan tidak melihat senjata apa yang digunakan Longchen, karena pisau panjang di belakang Longchen tidak bergerak sama sekali. Pada saat itu, orang akhirnya menyadari bahwa pria berbaju hitam ini adalah eksistensi yang sangat menakutkan. Bagaimana mungkin keberadaan yang menakutkan seperti itu merendahkan orang banyak di sini bersama mereka? Kepala botak itu ditampar oleh Longchen sebelumnya. Saat ini, ada keringat dingin di punggungnya. Untungnya, dia tahu urusan saat ini dan merasa itu tidak baik, jadi dia menghela nafas lega, kalau tidak dia akan menjadi mayat sekarang. HUS! Longchen menendang dengan kaki besarnya, dan tubuh Raja Abadi yang dipenggal kepalanya ditendang keluar dan langsung dibuang ke laut. Panggilan Longchen membuka tangannya yang besar, dan pria berokat yang pingsan, seolah ditarik oleh tali, terbang keluar dari tanah dan dicengkram oleh tenggorokan Longchen. Mencemohkan Satu lengan pria berokat itu dirobek hidup-hidup oleh Longchen, dan pria berokat yang koma itu langsung terbangun kesakitan dan berteriak seperti babi. Nak, beraninya kamu mengambil uang dari tuan ketiga Long. Kamu benar-benar kacau. Longchen menatap pria berjubah yang wajahnya cacat kesakitan, dan wajahnya suram dan asli. Kamu menentang perusahaan komersial Longteng kami, dan kamu akan mati tanpa tempat untuk dimakamkan. Pria berokat itu meraung. Mencemohkan. Lengan pria berokat lainnya juga robek oleh Longchen. Tubuh kuat Raja Abadi lemah seperti kertas di depan Longchen. Ah! Teriakan pria berjubah emas itu membuat gendang telinga orang sakit seperti tertusup jarum. Berhenti. Tiba-tiba terdengar teriakan keras, dan sekelompok orang muncul. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua dengan wajah agung. Begitu dia muncul, paksaan yang mengerikan dilepaskan, dan semua orang jatuh ke tanah dalam sekejap. Orang-orang terkejut. Raja Alam. Gerakan di sini akhirnya membuat khawatir orang kuat di kapal raksasa, dan Longchen melirik pria itu dan mengeluarkan sepatah kata pun dengan dingin. Pergi. Kata ini membuat mata orang yang tak terhitung jumlahnya menjadi melotot. Apa asal usul pemuda ini? Siapa kamu? Melihat Longchen begitu kejam, lelaki tua itu tertegun. Meskipun Longchen tidak memaksakan paksaan apapun, cahaya tajam di matanya membuatnya merasa berdebar-debar, jadi dia menanyakan asal Longchen terlebih dahulu. Titik. Aku hanya Raja Dunia setengah langkah, aku tidak memenuhi syarat untuk berbicara denganku. Keluar. Longchen berkata dengan dingin. Raja Dunia setengah langkah, Longchen membunuh sejumlah orang yang tidak diketahui. Orang seperti ini sama sekali tidak masuk ke mata Longchen, dan dia penuh dengan api. Sekarang dia akhirnya bisa dibebaskan. Longchen terlalu malas untuk membunuhnya. Paman ketujuh selamatkan aku. Pria berjubah melihat pria tua itu datang dan berteriak minta tolong, tetapi tiba-tiba tenggorokannya dicubit oleh Longchen, dan dia tidak bisa lagi mengeluarkan suara. Sekarat. Pembangkit tenaga Raja Dunia setengah langkah sangat marah, tubuhnya bergoyang, dan dia sudah berada di depan Longchen. Dia menamparnya dengan telapak tangan, dan ketika Rune beredar, ruang itu membeku sesaat, dan semua orang di kabin tiba-tiba tidak bisa bergerak. Orang ini menggunakannya. Pemaksaan Raja Kerajaan. Ledakan. Ada suara keras, dan orang-orang di sekitar terpental di bawah angin yang bergolak. Orang-orang berseru. Untungnya, anginnya tidak terlalu kencang, kalau tidak orang-orang ini mungkin akan terkejut sampai mati. Ketika orang melihat ke arah Longchen, mereka melihat kabut darah, dan mereka tidak bisa menahan keterkejutan, berpikir bahwa Longchen telah hancur berkeping-keping. Namun melalui kabut darah, mereka segera melihat sosok Longchen. Longchen tidak terluka dan mempertahankan telapak tangannya. Dan pembangkit tenaga Raja Dunia setengah langkah, setengah dari tubuhnya telah menghilang, darah menodai jubahnya, dan dia menatap Longchen dengan ngeri. Jika kamu tidak peduli dengan keselamatan orang-orang ini, kamu sudah menjadi orang mati, kenapa kamu tidak keluar? Longchen berkata dengan dingin. Raja Kerajaan setengah langkah biasa berani melakukan sesuatu padanya. Jika dia tidak takut membunuh orang-orang tak bersalah ini, Longchen bisa menamparnya sampai mati. Teman ini, saya tidak tahu apakah ada yang salah dengan bisnis longteng saya. Tiba-tiba sekelompok orang lain muncul. Kelompok orang ini adalah orang tua. Muncul, hati semua orang bergetar. Raja Kerajaan yang sebenarnya. Sebelum mereka secara keliru mengira bahwa Rilem King setengah langkah adalah Rilem King yang sebenarnya, tetapi sekarang ketiga orang ini muncul, mereka mengerti apa itu pemaksaan yang sebenarnya. Pembangkit tenaga Raja Dunia nyata, dan tiga muncul sekaligus, dan ada enam pembangkit tenaga Raja Dunia setengah langkah di belakang mereka. Jika Anda menghitung orang yang memulai dengan Longchen, ada tujuh. Begitu banyak orang kuat yang tinggal di kapal raksasa, yang menunjukkan bahwa kekuatan perusahaan Longteng sangat mengerikan. Apa yang kamu katakan? Longchen berbicara, dan melemparkan pria brokat yang kehilangan dua lengan di depan mereka bertiga. Dengan suara teredam, pria brokat itu seperti kodok yang dilindas roda. Rata, darah menyembur dengan liar, lebih banyak udara masuk dan lebih sedikit udara keluar. Melihat pria berjubah brokat ini tidak bisa lagi bertahan, kejatuhan Longchen menghancurkan dantiannya, dan tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Ketika Longchen jatuh, wajah orang tua ini tiba-tiba berubah. Longchen tidak memberi mereka wajah sama sekali. Longchen tidak memiliki rasa takut sedikitpun di hadapan tiga pembangkit tenaga Raja Kerajaan. Ketiganya hanyalah pembangkit tenaga Raja Kerajaan biasa, dan mereka sudah tua dan lemah, jadi mereka tidak menimbulkan banyak ancaman baginya. Ki Hei, apa yang sedang terjadi? Pria tua itu menatap pria tua yang tubuhnya hancur oleh Longchen dengan murung. Ini, mungkin karena kesalahpahaman antara Ki Song dan dirinya sendiri. Wajah Raja Dunia setengah langkah yang dikenal sebagai Ki Hei tiba-tiba berubah. Salah paham. Mengganti posisi tingkat menengah saya dengan posisi tingkat bawah, jual beli paksa, tercelah dan tidak tahu malu, apakah ini metode bisnis-bisnis Longteng Anda? Longchen mencibir. Apakah ini benar? Orang tua itu sangat marah. Ini. Aku tidak tahu gelombang ini semua dilakukan oleh Ki Song sendiri. Ki Hei buru-buru berkata. Paman ketujuh, hati nurani langit dan bumi, semua uang yang saya terima. Ki Song sudah sekarat saat ini. Bang. Ki Hei sangat marah dan menendang perut Ki Song. Ki Song langsung mati. Ki Hei berkata dengan marah. Itu semua bajingan yang terlalu serakah, tapi kamu menyalahkan orang lain. Mulut Longchen menunjukkan ekspresi mencibir, dia tidak mengatakan apa-apa, hanya memandang lelaki tua itu dengan ringan. Orang tua itu mengepalkan tinjunya meminta maaf kepada Longchen, itu benar-benar membuat yang mulia tertawa. Bisnis Longteng saya memiliki sampah, dan orang tua itu harus membersihkan pintu. Ki Hei terkejut, tetapi sebelum dia bisa bereaksi, lelaki tua itu menamparkan telapak tangannya di penutup roh surgawi, tubuh Ki Hei bergetar, dan kemudian dia jatuh ke tanah, api jiwanya padam seketika. Udara menjadi sunyi senyap, orang-orang terkejut, dan pembangkit tenaga listrik Raja Dunia setengah langkah dieksekusi. Bab 3482, Sikap Tegas Longteng Kebanyakan orang di kabin belum pernah melihat pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Dunia setengah langkah dalam hidup mereka. Bagi mereka, tingkat manusia ini adalah eksistensi tertinggi. Tapi orang seperti itu benar-benar mati hidup di depan mereka. Bahkan jika dia melihatnya dengan matanya sendiri, dia masih tidak bisa mempercayainya. Bisnisnya sampah, dan lelaki tua itu juga bertanggung jawab. Saya minta maaf kepada Anda di sini. Setelah berbicara, lelaki tua itu membungkuk kepada semua orang, dan semua orang sangat ketakutan sehingga mereka buru-buru membungkuk dan membalas hormat. Orang tua itu melanjutkan, orang tua itu terlalu malas dan tidak memiliki disiplin yang tepat, yang telah menyebabkan beberapa orang merusak reputasi bisnis Longteng, dan orang tua itu sendiri juga bertanggung jawab. Beri orang tua itu beberapa hari untuk menyelidiki semuanya, dan dia pasti akan memberikan keadilan kepada semua orang. Bagaimana menurutmu? Kata-kata terakhir lelaki tua itu adalah untuk Longchen. Longchen berkata dengan ringan, saya tidak peduli, orang yang menyinggung saya telah dibunuh oleh saya, untuk hal-hal lain, saya tidak peduli, selama saya dapat mencapai ziantian dengan aman, saya dapat berpura-pura tidak ada. Ini telah terjadi. Pria tua itu mengangguk, lalu pergi bersama orang-orang. Setelah orang-orang ini pergi, semua orang memandang Longchen dengan kagum. Mereka tidak menyangka ada keberadaan menakutkan yang tersembunyi di samping mereka. Wang Qi yang takut padanya. Yang paling penting adalah Longchen hanyalah pembangkit tenaga listrik di Divine Sovereign Realm. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan yang begitu menakutkan? Ini mungkin di luar jangkauan kejeniusan, bukan? Melihat tidak ada raja dunia nyata yang berani memprovokasi Longchen, Bai Fang mau tidak mau terkejut dan bahagia, kali ini dia menemukan pendukung yang tepat. Dalam beberapa hari berikutnya, perusahaan dagang Longchen mengirim orang untuk mengembalikan kristal Raja Abadi yang sebelumnya telah mengambil kembali semua orang. Pada saat yang sama, formasi diaktifkan untuk memperluas ruang di lantai bawah. Ternyata ruang di sini seratus kali lebih besar dari sekarang. Untuk memeras semua orang, pria berbaju brokat itu sengaja mengompres ruang dan membuat semua orang tidak nyaman. Orang yang tidak tahan, harus dengan enggan mengeluarkan uang untuk pergi ke kelas menengah. Akibatnya, semua uang masuk ke saku pria berbaju brokat itu. Bagaimanapun, semua uang yang ditipu orang-orang ini telah dikembalikan. Tidak hanya itu, karena ruangnya yang luas, orang dapat mengeluarkan tempat tidur, tenda, del dari space ring dan beristirahat dengan nyaman. Untuk mengimbangi setiap orang, formasi energi spiritual di tingkat bawah juga telah dibuka, yang dapat digunakan oleh semua orang untuk berlatih. Dibandingkan dengan lingkungan sebelumnya, sekarang mereka telah melompat dari neraka ke surga. Orang-orang menjadi semakin bersemangat, berterima kasih kepada Long Chen satu demi satu, dan memberi Long Chen tempat istirahat terbesar. Long Chen tidak menolak. Lagi pula, tempat itu cukup besar. Long Chen mengeluarkan tenda besar dan tinggal bersama saudara-saudari Bai Fang. Meskipun pihak lain terkejut, Long Chen tetap menyuruh mereka berdua untuk berusaha tidak meninggalkan pandangannya, dan paling buruk, mereka tidak bisa meninggalkan lantai bawah untuk menghindari kecelakaan. Long Chen tidak nyaman dengan bisnis Long Teng. Lagi pula, tidak semua pebisnis memiliki keyakinan dan garis bawah seperti orang-orang dari firma Huayun. Alasan mengapa mereka menyerah adalah karena mereka melihat bahwa Long Chen tidak mudah dikacaukan, jadi mereka dengan enggan membunuh Rilem King setengah langkah untuk menenangkan diri. Kemarahan Long Chen Long Chen memperkirakan bahwa kelompok orang ini hanya dapat menanggungnya sekarang. Setelah tiba di Ziantian, diperkirakan akan ada jaring langit dan bumi yang menunggu untuk diselesaikan dengannya, tetapi Long Chen tidak takut. Hari-hari berikutnya sangat damai, semua bahan untuk sik dan telah habis, dan Long Chen hanya bisa memperbaiki Pil Define Soverein. Karena para dewa mengacu pada kesatuan dari empat kutub, dan arti dari raja atas dunia. Kesatuan dari empat kutub berarti bahwa setelah empat gaya dikembangkan hingga titik ekstrim, mereka dipelintir menjadi seutas tali. Mereka tidak lagi tersebar, tetapi terintegrasi menjadi satu. Bergemas satu sama lain, saling melengkapi, semua kekuatan akan bersatu, dan akan ada kekuatan raja dunia. Dapat dikatakan bahwa Divine Soverein Rilem adalah tonggak sejarah di alam abadi. Hanya dengan melangkah ke alam soverein ilahi Anda dapat dianggap sebagai kultifator sejati di alam abadi, memenuhi syarat untuk melakukan perjalanan ke segala arah. Dan Divine Soverein Rilem agak mirip dengan Bon Forging Rilem di dunia fana. Konsumsi pil obat sangat menakutkan. Sama seperti jari manusia, kekuatan satu jari terbatas, tetapi ketika lima jari disatukan untuk membentuk kepalan tangan, perbedaan kekuatannya sangat besar. Empat kekuatan orang lain diringkas menjadi satu, tetapi Long Chen berbeda. Ada banyak kekuatan yang terjalin di tubuhnya. Awalnya, ramuan yang dikonsumsi oleh promosi Divine Soverein Rilem sangat besar, dan ramuan yang perlu dikonsumsi Long Chen hanya dapat digunakan. Digambarkan masif. Untungnya, ada beberapa formula untuk Divine Soverein Pile, dan tiga di antaranya disempurnakan dengan tanaman spiritual, dan Long Chen telah menanamnya di area yang luas, jadi tidak ada kesulitan untuk memurnikannya sekarang. Hanya saja setelah Long Chen dipromosikan ke Divine Soverein Rilem, tubuhnya belum sepenuhnya beradaptasi dengan kekuatan yang meroket. Jika dia tidak meredam tubuhnya dengan baik, mengejar alam yang lebih tinggi akan membuat fondasinya tidak stabil, jadi Long Chen telah maju begitu lama. Sekarang, dia belum memasuki surga pertama penguasa ilahi. Long Chen menemukan bahwa esensi, energi, roh, tulang, dan daging dan darahnya masih tumbuh perlahan gelombang dia harus menunggu sampai mereka benar-benar diam sebelum dia bisa melahap Pile Divine Soverein. Tapi Anda tidak bisa makan Pile, tapi Shen Jun Pile bisa disuling terlebih dahulu. Tungku Yao Yue dan Tungku Pembuatan Bintang Bulan Melting diaktifkan pada waktu yang sama, siang dan malam. Dan Long Chen tidak perlu melakukan apapun. Dia kadang-kadang berbicara dengan saudara-saudari Bai Fang, dan menjawab beberapa kebingungan mereka tentang latihan mereka. Akibatnya, semua orang di kabin mendengarkan. Long Chen adalah tutor akademi peringkat surgawi, jadi apa yang orang-orang ini tidak mengerti, Long Chen bisa menjawab, pengetahuan yang mendalam membuat semua orang mengagumi mereka, dan mereka akhirnya mengerti, mengapa usia Long Chen. Itu bisa sangat menakutkan dengan mudah. Saya biasanya berhutbah kepada orang banyak. Sebagian besar waktu, Long Chen suka duduk sendirian di geladak meniup angin laut, menyaksikan matahari terbit dan terbenam, bintang dan sungai berputar, terutama di malam berbintang, dia sangat menikmati perasaan bersembunyi di kegelapan. Kebanyakan orang takut pada kegelapan, tetapi Long Chen tidak tahu mengapa, dan lambat laun dia menyukai perasaan berada dalam kegelapan. Kapal raksasa itu berlayar dengan damai di laut selama sebulan. Di siang dan malam, raungan tak berujung mengguncang dunia. Di atas laut, gelombang besar terjadi, dan kapal raksasa itu terlempar ke udara. Tepat di atas kapal raksasa, banyak orang berteriak ketakutan, dan orang-orang melihat bahwa di malam yang gelap, mata seperti lentera yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke arah kapal raksasa dari segala arah. Apa itu? Bai Fang berteriak ngeri. Itu adalah iblis laut dalam. Begitu mereka muncul, Long Chen merasakan nafas mereka dan sangat akrab. Pria Brokat pernah berkata bahwa di tengah laut, ada lautan setan. Sepertinya ini sudah menjadi pusat laut. Setelah melewati lautan iblis ini, sisi berlawanan memasuki siantian. Terestrial. Om Tiba-tiba kapal raksasa itu bergetar hebat, dan ada banyak orang kulit hitam besar yang naik ke kapal raksasa itu, dan orang-orang terkejut dan berseru. Bab 3483, Vortex Mysterious Long Chen berdiri di atas kayu lapis dan memandangi monster laut yang mengerikan ini dengan tenang. Dia menemukan bahwa aura monster laut di sini berbeda dengan monster laut yang dia temui. Di bawah alam yang sama, kekuatan mereka lebih kuat dari monster laut yang ditemui oleh Akademi ke-7. Tubuh mereka berkedip dengan rune dan dapat melepaskan berbagai kekuatan magis. Sebagian besar krakens Long Chen yang ditemui sebelumnya hanya akan menggunakan tubuh mereka untuk bertarung, tetapi krakens di sini dapat menginspirasi semua jenis kekuatan magis. Panah air terjalin dengan cahaya ilahi, dan kekuatannya tidak bisa diremehkan, dan rune di atasnya berkedip-kedip, yang sedikit mengejutkan Long Chen. Bisakah kamu menyerap kekuatan langit dan bumi untuk bertarung? Untuk mengetahui bahwa monster laut yang ditemui Long Chen, energi di tubuhnya habis, jadi dia harus kembali ke laut dalam untuk berkultivasi dan memulihkan kekuatan fisiknya. Tapi monster laut di depan mereka ini sebenarnya tahu cara menyerap kekuatan langit dan bumi. Ini sudah agak mirip dengan metode kultivasi umat manusia. Tampaknya metode penanaman monster laut berbeda di berbagai daerah. Di kabin, semua orang bersembunyi dengan ngeri, sementara Long Chen berdiri sendirian di geladak, diam-diam mengamati monster laut ini. Semakin dekat, monster laut ini meletus dengan gelombang seperti tsunami, bergegas menuju kapal raksasa dari segala arah, mata mereka dingin dan kejam, dan mereka menatap orang-orang di kapal, seolah-olah hiu itu mencium bau darah. Banyak monster ingin memakan manusia, bukan untuk daging dan darah manusia, tetapi untuk esensi, ki, dan roh dalam tubuh manusia. Pil iblis monster adalah harta karun bagi umat manusia, dan bagi monster-monster, umat manusia adalah obat mujarab yang bisa berjalan. Makan orang juga sangat bermanfaat bagi mereka, terutama bagi orang yang berkuasa. Semakin besar manfaatnya. Ada monster tak berujung. Di malam yang gelap, tidak ada akhir yang terlihat. Ada monster di langit dan di bawah air, dan mereka mengirimkan raungan aneh dan membunuh mereka di muka. Ledakan Banyak rune di kapal raksasa menyala, seperti matahari bulat besar muncul, menerangi langit. Pada saat itu, orang tiba-tiba putus asa, kemanapun cahaya mencapai, ada monster di mana-mana. Jutaan mil jauhnya ruang, padat dengan monster, telah mengepung kapal raksasa itu. Monster pemberani, berani memblokir kapal dagang perusahaan dagang longteng saya. Bunuh aku. Sebuah suara tua mendengus dingin. Kapal terbang itu bergetar, dan lightsaber yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan. Tubuh monster laut ini ditusuk satu demi satu. Krune coklat muncul di tubuh yang tertusuk, seolah-olah debu memenuhi udara dan ditusuk oleh lightsaber. Monster laut yang ganas ini mati satu demi satu. Tukesui, perusahaan longteng sudah lama memiliki pengalaman. Meskipun Longchen tidak tahu banyak tentang formasi, terlihat bahwa serangan kapal raksasa memiliki rune atribut bumi, dan 99% monster laut adalah atribut air. Racun tidak berbeda. Om. Pil iblis di tubuh kraken yang dipenggal ditarik oleh suatu kekuatan dan terbang keluar dari mayat dan jatuh ke kapal raksasa. Ternyata kapal raksasa ini juga memiliki fungsi berburu. Selain membebankan biaya pengiriman, ia juga dapat berburu dan mendapatkan uang tambahan. Longchen melihat bahwa meskipun ada banyak monster laut ini, tidak ada yang kuat. Yang terkuat hanyalah beberapa raja dunia setengah langkah, yang sama sekali tidak menimbulkan ancaman bagi Feisu. Mayat monster tingkat raja abadi tidak berguna bagi Longchen. Sekarang, di ruang kacau Longchen, sejumlah besar mayat monster ditimbun. Ini adalah rampasan perang terakhir. Kebanyakan dari mereka berada di level raja dunia setengah langkah. Pohon suci Jianmu telah tumbuh setinggi 90 ribu mil setengah bulan yang lalu, membentuk bangunan tingkat sembilan. Buah dewa kayu telah tumbuh hingga ekstrim. Dan bunga teratai mata ajaib, Longchen juga telah membudidayakan 10 ribu tanaman, dan semuanya telah mencapai tingkat ketiga. Teratai air mata ajaib tidak hanya dapat memberikan biji teratai kepada Longchen, tetapi vitalitasnya tidak boleh diremehkan. Vitalitas yang diberikan oleh mata teratai hampir sama dengan setengah dari semua pohon Jianmu. Longchen menimbun mayat-mayat ini untuk keadaan darurat. Jika terjadi pertempuran sengit dengan orang-orang, dibutuhkan banyak kekuatan hidup, dan mayat-mayat ini bisa menyelamatkan nyawa. Longchen berpikir bahwa akan ada sirene yang kuat, dan dia mengumpulkan beberapa mayat, karena perusahaan perdagangan Longteng hanya mengumpulkan pil setan, dan mayat-mayat itu langsung dibuang. Tetapi level monster laut ini terlalu rendah, yang tidak diperlukan untuk Longchen. Sejak memasuki Divine Sovereign Realm, ruang kacau menjadi lebih besar, nafsu makan tampaknya menjadi lebih besar, dan dia menjadi pemilih makanan. Energi kehidupan yang terurai dari mayat tingkat raja abadi mulai berkurang, jadi Longchen tidak tertarik pada mayat Kraken ini. Kapal raksasa itu berlari kencang dengan serangan Kraken sepanjang jalan. Ketika orang-orang melihat orang-orang dari perusahaan dagang Longteng, mereka sangat tenang, dan lambat laun kehilangan rasa takut, dan mereka pergi ke geladak untuk menonton Kraken ini. Lagipula, ini adalah lautan iblis, dan monster laut di lautan iblis memiliki energi iblis yang ganas. Orang-orang yang menonton pertempuran dari jarak dekat dapat dianggap sebagai melemahkan keberanian mereka. Ada terlalu banyak orang di geladak. Longchen menontonnya untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak melihat monster laut yang menakutkan, jadi dia tidak repot-repot menonton dan kembali ke kabin untuk beristirahat. Itu adalah saudara-saudara Bai Fang, yang tahu bahwa ini adalah kesempatan langka untuk berdesakan di geladak bersama semua orang dan menonton Kraken dari dekat. Longchen ingin menghentikan mereka dan membiarkan mereka tetap di sisinya, tetapi kemudian dia berpikir bahwa dia tidak bisa menjaga orang lain seumur hidup, dan mereka harus menjadi lebih kuat, jadi mereka akan pergi. Kapal raksasa itu melakukan perjalanan selama tiga hari dan membunuh selama tiga hari. Selama tiga hari ini, kapal raksasa mengandalkan formasi besar dan secara paksa memotong jalur berdarah dari monster laut yang tak berujung. Meski konsumsinya besar, panennya juga besar. Menurut perkiraan Longchen, panen perusahaan Longteng dalam tiga hari terakhir sungguh menakjubkan. Dan mereka adalah pedagang yang tahu cara menggunakan harta di ujung pedang, dan mereka bisa mendapatkan keuntungan lebih besar dari yang lain. Pada hari ketiga, Longchen memperhatikan bahwa wajah putihnya berbeda dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, ada apa? Tidak apa-apa, aku hanya merasa sedikit tersesat. Monster laut ini sangat menakutkan. Setelah memasuki surga api ungu, saya khawatir persaingan yang akan mereka hadapi akan lebih sengit dari ini. Bai Fang meremas senyum dan berkata, jauh di matanya dengan sentuhan kerumitan. Sebenarnya, tidak perlu terlalu pesimis. Ada orang baik dan jahat, dan yang terpenting adalah bagaimana membedakan antara yang baik dan yang jahat. Ketika saya memasuki Ziantian, saya akan melihat apakah saya dapat mempercayai Anda untuk menemukan tempat tinggal. Longchen tersenyum. Untuk dua saudara laki-laki dan perempuan ini, Longchen bermaksud menempatkan mereka di firma Huayun. Keduanya baik hati dan percaya bahwa firma Huayun tidak akan menolak. Bai Fang buru-buru berterima kasih padanya gelombang namun, Longchen selalu merasa sedikit aneh di mata Bai Fang, tetapi dia tidak bisa bertanya lebih banyak. Tiga hari telah berlalu, dan air laut menjadi gelap gulita. Yang terpenting, air laut di sini sudah tidak tenang lagi. Longchen bisa merasakannya mengalir perlahan, seolah-olah di lautan tak berujung ini, ada dasi hitam mengalir yang memisahkan dua dunia. Tiba-tiba, jantung Longchen berdenyut. Dia bergegas keluar dari kabin dan menatap ke kejauhan. Kemudian dia melihat pemandangan yang menakutkan. Dia melihat pusaran besar di kejauhan, seperti mulut, ingin menelan dunia, kapal raksasa ribuan mil, di depannya, sekecil debu. Melihat pusaran besar, kulit kepala Longchen tiba-tiba mati rasa, dan rasa bahaya yang kuat muncul di hati Longchen. Longchen baru saja akan mengingatkan orang-orang Longteng untuk menjauh dari pusaran, ketika tiba-tiba Longchen melihat sepasang mata menatapnya. Orang itu adalah orang tua di kapal raksasa. Pada saat ini, ekspresi menyeramkan muncul di wajahnya. Senyum. Tidak baik. Longchen terkejut, dan tiba-tiba rune di lapisan tengah dan bawah kapal raksasa menyala, dan Longchen diteleportasi tanpa sadar, dan arah yang dia teleportasi adalah pusat-pusaran. Bab 3484, Orang Baik Yang Tertipu. Saat Longchen diteleportasi, dia melihat dua saudara laki-laki dan perempuan dari Baifang. Saya tidak tahu kapan, mereka berdua muncul di samping lelaki tua itu. Pada saat itu, Longchen merasakan sakit di hatinya, dan reaksi pertamanya adalah saudara laki-laki dan perempuan itu mengkhianatinya. Tetapi segera dia menemukan bahwa ada sesuatu yang salah, dan saudara-saudari Baifang tampak ngeri dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ledakan Pusat-pusaran memiliki kekuatan yang menakutkan. Jika terlibat di dalamnya, itu akan hancur dalam sekejap. Longchen bahkan tidak mau memikirkannya, dan dia menebas kehampaan, ruang meledak, dan transmisi Longchen terputus di tengah. Adapun pembangkit tenaga listrik lainnya, mereka diteleportasi ke pusat-pusaran dalam sekejap. Wajah mereka sangat ketakutan. Mereka ingin melolong dengan sekuat tenaga, tetapi ternyata tubuh mereka tidak bisa lagi bergerak. Kemudian tubuh mereka tercabik-cabik dengan kekuatan tak terlihat dan segera dikirim ke pusaran, semua ini diam-diam, seolah-olah ada mulut tak terlihat yang menelan mereka semua. Ada jutaan praktisi di lapisan tengah dan bawah, semuanya kecuali Longchen telah menghilang. Dan area tempat Longchen berada tidak jauh dari pusat-pusaran. Pusaran memiliki kekuatan isap yang mengerikan, dengan gila-gilaan menyedot tubuh Longchen dan menyeretnya ke dalam pusaran. Apa yang sedang kamu lakukan? Tidakkah Anda setuju bahwa saya akan memberi Anda harta karun itu, dan Anda akan membiarkan saudara Longchen pergi? Bagaimana firma Longteng yang bermartabat bisa berbohong? Melihat ini, White tiba-tiba meraung seperti orang gila. Pop! Pria tua itu menamparkan wajah Bai Fang, dan Bai Fang tiba-tiba pingsan. Bai Rui berteriak untuk membantu saudaranya, tetapi diusir, dan dia langsung pingsan. Longchen tiba-tiba mengerti. Pantas saja dia merasa White Fang agak aneh hari ini. Ternyata hartanya telah diambil oleh perusahaan dagang Longteng, dan White Fang tertipu. Perusahaan komersial Longteng, kamu mencari kematian. Gigi Longchen berderit, perusahaan komersial Longteng ini terlalu tercelah, Longchen berlari selangkah demi selangkah melawan kekuatan hisap yang kuat. Sungguh menakjubkan. Bahkan para dewa dan yang kuat takut akan tiga titik mata iblis yang bisa melawan. Ini benar-benar dua tembakan. Sayangnya, Anda tidak boleh memprovokasi bisnis Longteng saya, mati dengan damai, dan di kehidupan selanjutnya Anda harus mengerti siapa yang bisa menyinggung dan siapa yang tidak. Orang tua itu mencibir. Ledakan. Kapal raksasa itu bersinar, dan seberkas cahaya dewa sejauh puluhan ribu mil ditembakkan ke arah Longchen. Kekuatan besar membuat kehampaan mengaum dan menggulung uap air yang tak ada habisnya. Ledakan. Longchen sangat marah, satu pukulan membuka langit dan jatuh, cahaya ilahi meledak, tetapi Longchen terkejut mundur beberapa langkah karena kekuatan anti guncangan yang sangat besar. Kekuasaan bahkan lebih menakutkan. Luar biasa, serangan seperti itu juga bisa diblokir, bahkan aku tidak bisa melakukannya, tapi kamu bisa dengan mudah menerimanya di usia muda, sepertinya keputusanku benar, jika kamu menghadapimu secara langsung, kami bukan milikmu. Lawan. Sayang sekali, sayang sekali, Anda harus mati pada akhirnya. Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan tiba-tiba melambaikan tangannya, dan kapal raksasa itu kembali menyerang dengan ketakutan. Ledakan. Akibatnya, terdengar suara keras lainnya, Longchen terkejut dan darahnya melonjak, dan tubuhnya banyak mundur. Hal yang paling menjengkelkan adalah setiap kali dia mundur selangkah, gaya tarik di belakangnya meningkat secara eksponensial. Sebelumnya, dia bisa bergerak maju di bawah tekanan, tapi sekarang, menjadi sulit bahkan untuk menstabilkan tubuhnya. Kakak Longchen, saudara dan saudari kami turut berduka untukmu. Jika ada akhirat, kami pasti akan membalas kebaikan Anda. Mereka berbohong kepada saya tentang harta keluarga Bai, tetapi mereka tidak tahu metode pembukaannya, dan itu tidak berguna. Saya akan memberi Anda metode pembukaan. Anda harus membalaskan dendam saudara laki-laki dan perempuan saya. Petik 2 Saya tidak tahu kapan, Bai Fang sudah memeluk saudara perempuannya, seluruh tubuhnya terbungkus api biru, wajahnya ditentukan. Jangan! Longchen terkejut bahwa Bai Fang dan saudara perempuannya akan berubah menjadi dao bersama. Dia telah menyalakan apinya sendiri dan jiwa Bai Rui, yang berarti bahkan para dewa tidak dapat menyelamatkan mereka. Berhenti! Pria tua itu terkejut dan mengulurkan tangan untuk meraih mereka berdua. Akibatnya, keduanya berubah menjadi abu dalam sekejap, dan kemudian ada lebih banyak informasi di benak Longchen. Bai Fang menyampaikan pesan itu kepada Longchen dengan apinya sendiri dan jiwa saudara perempuannya, dan kedua saudara laki-laki dan perempuan itu juga menghilang. Ketika pesan-pesan ini diteruskan kepikiran Longchen, Longchen menyadari bahwa ketika kapal raksasa itu membunuh Kraken, lelaki tua itu diam-diam mengirimkan transmisi suara kepada Bai Fang dan memberitahunya bahwa mereka ingin membunuh Longchen. Tapi itu sepotong kue. Mereka ingin harta itu ada di tangan Bai Fang. Bai Fang terlalu polos. Jika itu adalah hidupnya sendiri, dia mungkin tidak peduli. Tapi memikirkan pahlawan seperti itu yang terbunuh karena dia, dia merasa akan sulit untuk menebus dosanya bahkan jika dia mati. Jadi, dia setuju dan memberikan harta itu kepada lelaki tua itu, hanya berharap mereka bisa mengampuni Longchen dan saudara mereka. Hanya saja dia tidak menyangka setelah harta itu diserahkan kepada mereka, bisnis Longteng memalingkan wajahnya dan masih ingin membunuh Longchen. Pada saat itu, Bai Fang putus asa. Dia sendiri adalah orang kecil. Dia berpikir bahwa keberadaan seperti perusahaan komersial Longteng pasti akan menepati janjinya. Akibatnya, dia kembali dibodohi oleh kenyataan. Dia tahu bahwa ketika perusahaan dagang Longteng mengetahui bahwa harta itu tidak dapat dibuka, mereka pasti akan menggunakan hukuman mati untuk merawat saudara laki-laki dan perempuan mereka, dan mereka lebih baik mati pada saat itu. Frustrasi, Bai Fang bunuh diri dengan adik perempuannya, meninggalkan dunia ini di mana mereka merasa hangat, tetapi juga sangat dingin, dengan penyesalan yang tak ada habisnya. Longteng Feng, kalian yang membunuh ribuan pisau. Longteng meraung di langit, rambut panjangnya berkibar, seperti Raja Iblis yang haus darah, niat membunuhnya melonjak ke langit. Kematian bagiku gelombang orang tua itu juga marah, dan dia terus merangsang formasi besar, menyerang satu demi satu, dan Longteng terus melawan, dan akhirnya tersedot ke dalam pusaran besar. Ayo pergi. Orang tua itu melihat Longteng menghilang, dan memerintahkan dengan wajah muram. Dia tidak berharap Bai Fang membantu. Sekarang saudara Bai Fang sudah mati, apakah harta itu bisa dihidupkan atau tidak hanya bisa menemukan jalan. Kapal raksasa itu perlahan melaju, perlahan menghilang ke dalam kegelapan malam, dan pusaran besar masih beredar. Ledakan. Longchen tersedot ke dalam pusaran. Dia sangat marah sehingga dia bertarung melawan pusaran, tetapi kekuatan pusaran itu terlalu kuat, dan tubuh Longchen bergetar dan terancam hancur. Pusaran ini tampaknya merupakan visi yang dibentuk oleh kekuatan dua dunia, yang dapat menghancurkan segalanya, dan segera Longchen mengeluarkan darah di sekujur tubuhnya. Perusahaan komersial Longteng, ketika aku keluar, bunuh kalian semua. Longchen meraung. Om. Pada saat ini, di pusaran, tentakel yang tak terhitung jumlahnya terentang, tetapi ketika tentakel hendak mendekati Longchen, tiba-tiba terdengar suara terkejut. Tanda Kaisar Hantu. Sayang sekali tubuh dari daging dan darah ini bisa dilihat tapi tidak dimakan. Panggilan. Longchen mengira dia akan mati, dan tiba-tiba kekuatan tak terlihat mengirim Longchen dari pusat-pusaran. Ketika Longchen dikirim keluar dari pusaran, dia hanya melihat cahaya dari kapal raksasa itu. Longchen tidak terlalu memikirkannya dan terbang ke arah kapal raksasa itu. Sial, aku akan membunuh kalian. Longchen mengertakkan gigi, matanya penuh dengan niat membunuh. Bab 3485, Murka Tiga Penguasa. Longchen mengejar sepanjang jalan, tetapi ruang di sini terlalu kacau, hukum juga kacau, kecepatan Longchen terhambat, melihat kapal raksasa semakin jauh, dan akhirnya menghilang. Longchen mengertakkan gigi dan membanting tinjunya ke laut, menyebabkan suara keras, dan kemarahan di hati Longchen membara. Jika dia bisa memperhatikan Bai Fang bersaudara, mereka berdua tidak akan mati. Dialah yang ceroboh. Dia mengira tidak ada yang mengenalnya, sehingga dia bisa mengendurkan sarafnya yang tegang. Perusahaan perdagangan Longteng, yang setenar Bang Yun Sang, begitu jahat dan kejam. Longchen menarik napas dalam-dalam. Tidak ada gunanya marah saat ini. Dia melihat kembali ke pusaran air di kejauhan dan perlahan-lahan menjadi tenang. Suara barusan bukanlah suara asli, tapi ekspresi emosi, dan Longchen bisa mendengar apa yang dimaksud pihak lain. Ketika keberadaan itu menemukan tanda kaisar hantu pada Longchen, dia menyerah-menyerap darah Longchen dan mengirimnya keluar. Mungkinkah orang-orang di tingkat menengah dan bawah adalah persembahan yang diberikan oleh perusahaan dagang Longteng? Apakah itu takut pada kaisar hantu, atau apakah ia memiliki persahabatan dengan kaisar hantu? Itu sebabnya mereka membiarkan saya pergi. Longchen merenung sejenak. Di bawah pusaran itu, ada keberadaan yang menakutkan. Dibandingkan dengan dia, kultifasinya sendiri seperti setitik debu, dan sepertinya sangat tidak berarti. Mata Iblis, Longchen juga pernah mendengarnya, dikatakan bahwa itu adalah gerbang ke dunia Iblis, dan ada Iblis yang menakutkan masuk dan keluar. Tetapi sebagian besar Mata Iblis hanyalah legenda, belum pernah ada yang melihatnya, dan Akademi Klasik tidak mengenal aspek ini, jadi Longchen dapat mengatakan bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang Mata Iblis. Perusahaan Longteng Memikirkan kelompok penjahat tercelah ini, amarah Longchen yang baru saja meredah, bangkit kembali, dan amarahnya naik ke langit. Longchen berjanji untuk melindungi keselamatan saudara-saudari Baifang. Meskipun Longchen mengatakan kepada mereka untuk tidak meninggalkannya, karena kecerobohannya, bisnis Longteng memiliki peluang. Saya pikir saya bisa diam untuk sementara jauh dari wilayah Tianlan, tetapi dunia kultifasi penuh dengan rawa, dan ada ular berbisa dan buaya yang tersembunyi di bawah rawa, yang akan terbalik jika Anda tidak berhati-hati. Wow! Tiba-tiba embusan angin mendung bertiup, dan sepertinya ada suara merintih di laut dalam yang semakin dekat. Ini adalah nafas kapal hantu. Longchen tertegun sejenak, mengidentifikasi arah, dan langsung terbang ke arah suara. Setengah bulan kemudian, kapal raksasa Longteng Trading Co. Ltd. perlahan berlabuh di dermaga, dan dermaga menjadi sangat sibuk. Seluruh dermaga, dengan radius jutaan mil, adalah milik perusahaan komersial Longteng. Ini sudah menjadi ranah Xiantian. Langit luar biasa biru, kaya akan energi spiritual, dan jalan surga damai. Sangat cocok untuk semua makhluk hidup untuk berlatih. Xiantian adalah dunia kultifasi yang diimpikan oleh pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah salah satu dari tiga hari terbaik yang diawetkan selama Perang Kuno Besar. Di dermaga, puluhan ribu kapal bola balik, sangat ramai, ada kapal dagang dan kapal berburu. Ini adalah salah satu industri bank umum Longteng di Xiantian, dan hampir memonopoli semua transportasi air. Kapal raksasa yang ditumpangi Longchen perlahan-lahan berlabuh di dermaga saat ini, tetapi tidak ada yang turun dari kapal raksasa itu, dan tidak ada sorakan. Semuanya diam seperti kematian. Kemudian saya melihat orang-orang kuat dengan kostum perusahaan dagang Longteng, membawa kota-kota dari kapal raksasa. Tuan Ki Hong telah melalui banyak kerja keras selama ini, tetapi orang-orang ini tidak berkorban. Seorang pria kuat Rilem King menyapa, tetapi ketika dia melihat kota-kota ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Ternyata lelaki tua di kapal raksasa itu bernama Ki Hong, dan Ki Hong berkata, semua orang ini sangat berbakat. Sayang sekali berkorban untuk mata iblis, dan mereka akan dicap sebagai budak dan dikirim ke dunia tandus pada awalnya. Ayo jadi milikku. Mengapa Tuan Ki Hong terlihat sangat jelek? Mungkinkah sesuatu terjadi? Rilem King berkata dengan aneh. Jangan menyebutkannya, kali ini saya bertemu dengan babi hutan dalam pembunuhan babi ini. Itu sangat ganas sehingga hampir terbalik di selokan. Saya mengorbankan dua anggota klan Ki untuk menstabilkannya, dan akhirnya mengirimnya ke mata iblis untuk membunuhnya. Ki Hong menggertakkan giginya. Mustahil. Lapisan ke sembilan Rilem King, hanya lapisan pertama yang dapat melintasi dinding langit tanpa kerusakan, dan kalian bertiga tidak dapat menekannya. Lupakan saja, jangan bicarakan itu, semuanya sudah berakhir, bisakah Tuan Yusu ada di sini? Saya memiliki sesuatu yang penting untuk dilaporkan kepada orang tua itu. Ki Hong berkata, Ki Hong, kamu mati untukku. Pada saat ini, raungan menggelegar datang, niat membunuh tanpa akhir, memancar sembilan hari dan sepuluh tempat, dan dermaga besar itu penuh dengan gema, seolah-olah semua dewa dan iblis mengaum. Langit dan bumi yang semula cerah berubah menjadi suram dalam sekejap, awan gelap menutupi langit, dan nafas kematian yang tak berujung menyelimuti langit. Semua orang terkejut, dan rambut Ki Hong berdiri tegak. Dia bisa mendengar bahwa itu adalah suara longchen. Mereka buru-buru melihat kekejauhan, hanya untuk melihat sebuah kapal berdarah di mana air dan langit bertemu di kejauhan. Dengan munculnya kapal besar, seluruh dunia berubah warna, dan langit serta bumi dipenuhi dengan nafas kematian. Dermaga ini berafiliasi dengan perusahaan perdagangan Longteng, tetapi lebih dari 90 persen orang di dermaga berasal dari kekuatan lain di sekitarnya. Mereka hanya menyewa dermaga Bank Umum Longteng untuk berlabuh, dan membayar sewa tertentu kepada Bank Umum Longteng setiap tahun, sedangkan kapal Bank Umum Longteng sendiri hanya menempati sebagian kecil, dan Bank Umum Longteng hanya bertanggung jawab untuk manajemen. Di dermaga, jutaan orang kuat dari semua kekuatan besar sedang sibuk. Tiba-tiba langit dan bumi berubah warna, dan mereka tercengang. Melihat suara itu, mata mereka hampir jatuh karena ketakutan. Kamu, kapal hantu. Ketika saya melihat kapal busuk itu, ia memancarkan nafas kematian yang tak ada habisnya, dan udara hitam menyembur keluar, mewarnai langit menjadi hitam, seolah-olah itu adalah kapal mayat hidup yang datang dari neraka. Dan di haluan kapal besar itu, berdiri seorang pria berjubah hitam. Matanya penuh dengan niat membunuh, dan niat membunuh itu luar biasa. Aura hitam di kapal hantu menghiasi dirinya seperti dewa iblis yang memanen kehidupan. Titik. Itu dia gelombang cepat. Cepat dan mulai formasi pelindung. Ki Hong tergagap ketakutan. Siapa dia? Seru pria kuat Rilem King. Dia yang aku katakan. Bukankah kamu bilang dia sudah mati? Saya tidak tahu, dia telah dikirim ke mata iblis. Siapa yang tahu mengapa dia kembali? Ki Hong ketakutan saat ini, dan Long Chen kembali untuk membalas dendam. Apa yang terjadi di sini? Bagaimana orang bisa mengendalikan kapal hantu? Apa yang kau sebabkan? Pria kuat Rilem King sangat marah dan cemas, dan kata-katanya tidak lagi sopan. Kapal hantu, itu adalah hal yang tidak menyenangkan, bahkan raja kerajaan yang kuat pun takut, dan sekarang seseorang mengemudikan kapal hantu untuk membunuh. Ini di luar pemahamannya, hal semacam ini tidak ada dalam legenda. Orang-orang yang tidak relevan harus menyingkir, Tuan Ketiga Long akan membantai kota hari ini. Long Chen meraung, dia melihat Ki Hong dari kejauhan, memikirkan kematian tragis saudara laki-laki dan perempuan Bai Fang, mata Long Chen hampir menyemburkan api. Bab 3486, Pembantaian Long Chen berteriak, dan pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya lari dengan putus asa. Mereka tidak tahu siapa longsanya, tapi mereka tidak berani mendekati kapal hantu itu. Dikabarkan bahwa melihat kapal hantu mudah terkontaminasi dengan kengerian dan karma. Jika Anda mendekat, itu akan berakhir. Om Formasi besar di dermaga terbuka, tumpang tindih dan tumpang tindih, dan kapal hantu datang dengan sangat cepat oleh angin dan ombak, dan dengan cepat bergegas ke depan formasi besar. Bunuh dia. Ki Hong memerintahkan orang yang mengendalikan formasi hebat untuk melepaskan jurus pamungkas pada Long Chen. Ledakan Formasi besar memadat, Rune menyala, dan kekuatan ilahi luar biasa, tetapi yang mengejutkan mereka adalah bahwa Rune dipadatkan menjadi satu dan tidak dapat digabungkan. Apa? Apa yang terjadi di sini? Saya khawatir itu dipengaruhi oleh aura kapal hantu, dan formasi besar gagal. Bagaimana ini bisa terjadi? Pusat kekuatan perusahaan perdagangan Long Chen berada dalam kekacauan untuk sementara waktu. Dengan arus hitam tak berujung yang mengalir di antara langit dan bumi, tirai cahaya yang ditahan oleh formasi besar benar-benar meleleh perlahan seperti kepingan salju yang bertemu dengan matahari yang terik. Ledakan Selama kekacauan pembangkit tenaga listrik perusahaan perdagangan Long Chen, sebuah kapal besar sepanjang ribuan mil, yang tampaknya telah benar-benar membusuk, menabrak dermaga, mengeluarkan suara keras, dan kemudian melihat riak hitam menyebar, bangunan tak berujung membusuk dengan cepat. Dalam riak, kapal besar, kapal besar, dan gedung tinggi di pelabuhan runtuh satu demi satu. Mereka sepertinya telah ada selama ratusan juta tahun, dan sekarang mereka akhirnya menghabiskan umurnya dan akhirnya berubah menjadi debu hitam. Kapal hantu itu meledak, melepaskan kekuatan tahun tanpa akhir, dan gelombang hitam menyapu langit. 10 ribu mil, 20 ribu mil, 50 ribu mil, 100 ribu mil, dalam satu tarikan napas, gelombang udara hitam menyapu ratusan ribu mil dan masih menyebar. Di bawah gelombang udara hitam, semua bangunan hancur kecuali manusia, dan orang-orang terkontaminasi oleh gelombang udara, seolah-olah mereka dikutuk, kulitnya hitam, dan penampilan mereka sangat menakutkan. Hanya beberapa orang yang sangat kuat, yang hampir tidak mampu menahan kekuatan yang kuat, melarikan diri satu demi satu. Adapun Ki Hong dan pembangkit tenaga raja dunia digital lainnya, mereka telah lama menyadari bahwa itu tidak baik, dan segera melarikan diri tanpa terinfeksi oleh Ki Hitam. Tapi melihat orang-orang itu, udara hitam di antara alis mereka, mereka merasa ngeri. Orang-orang ini telah kehilangan banyak esensi kehidupan, tetapi mereka tidak mengetahuinya. Riak hitam menyebar, dan bumi yang jaraknya jutaan mil menjadi tanah kematian. Gas hitam tak berujung merusak segalanya di sini. Dalam sekejap mata, semua bangunan dan kapal di pelabuhan yang semula ramai menghilang dan berubah menjadi tanah hitam. Kapal hantu ini ditemukan oleh Long Chen dan secara paksa mengubah jalurnya, terlepas dari sebab atau akibat, dan mendorongnya untuk mengejar. Ada papan nama di tubuh Long Chen. Papan nama ini hampir membunuh Long Chen, tetapi juga sangat membantu Long Chen. Papan nama ini terhubung dengan formasi besar kapal raksasa. Long Chen dapat mengidentifikasi arah melalui induksi yang lemah dan akhirnya membunuhnya. Datanglah kemari. Dan pembangkit tenaga listrik yang awalnya sibuk di pelabuhan ditakuti. Mereka melihat pelabuhan besar yang cemerlang selama bertahun-tahun dari kejauhan, dan menghilang seperti ini, seolah-olah mereka berada dalam mimpi buruk. Nak, berani menghancurkan fondasi bisnis Long Tengku, kamu akan mati untukku. Melihat Long Chen berjalan keluar dari kabut hitam, Rilem King yang bertanggung jawab untuk menjaga pelabuhan meraung dan menamparkan Long Chen dengan telapak tangan. Dia awalnya mundur, dan dia tidak tahu apa yang terjadi. Pada saat ini, ketika dia melihat yayasannya dihancurkan, dia sangat marah sehingga dia melihat bahwa Long Chen hanyalah pemula di alam para dewa, jadi dia langsung meraih Long Chen. Hati-hati. Ki Hong kaget dan mengingatkan dengan keras, tapi sudah terlambat. Uff. Cahaya ilahi berwarna darah menyala, dan raja kerajaan yang kuat terbelah menjadi dua bagian dengan satu pisau. Sebelum tubuhnya dapat dipisahkan, cahaya pisau berwarna darah menebas secara horizontal dan memotong tubuhnya menjadi dua bagian. Empat potong pecahan tubuh tersebar di udara, dan satu generasi pembangkit tenaga raja dunia terbunuh seperti ini, seperti memotong melon dan sayuran. Kekuatan Rilem King masih sangat kuat. Meskipun dia juga seorang raja kerajaan di tingkat pertama, dia relatif muda, penuh energi dan darah, dan memiliki kesempatan untuk menyerang raja kerajaan kedua, jadi dia mundur. Mungkin karena dia, muda, mungkin karena dia baru saja ditembus mundur, otaknya tidak cukup fleksibel, atau mungkin dia marah dan IQ-nya belum kembali, jadi dia melakukan gerakan sembrono, bahkan tanpa memanggil apenglihatan, baru saja terhapus. Longchen membunuh pembangkit tenaga raja kerajaan, kemarahannya tidak meredah, dia menginjak kehampaan, sayap guntur berkedip di belakangnya, cincin dewa bergerak, bintang-bintang melonjak, dan kekuatan dibuka hingga ekstrim, seperti sambaran petir membunuh Kihong. Sekarang pikiran Longchen penuh dengan seperti apa saudara laki-laki dan perempuan Bai Fang sebelum mereka meninggal. Dua orang yang begitu sederhana dan baik hati meninggal di depannya, membuatnya dibenci. Kihong, Bajingan, aku ingin menghancurkan tubuhmu menjadi 10 ribu keping. Suara Longchen meledak seperti guntur, menyebabkan gendang telinga orang sakit. Semua orang tercengang saat melihat Longchen datang ke dunia seperti dewa iblis. Mari lakukan bersama. Kihong melihat bahwa mesin Ki Longchen telah menguncinya, dan mengeluarkan penggaris besi yang ditutupi dengan garis-garis aneh. Melihat ini, beberapa pembangkit tenaga raja kerajaan lainnya juga menembak pada saat bersamaan. Awalnya, di kapal raksasa itu, ada tiga pembangkit tenaga raja dunia nyata. Ada lima pembangkit tenaga raja dunia nyata di sini. Satu dibunuh oleh Longchen barusan. Ada tujuh orang yang tersisa. Langit dan bumi akan gemetar karenanya. Gaya kedua hari pembukaan. Bahkan di hadapan tujuh pembangkit tenaga raja kerajaan, Longchen tidak gentar, pisau Minghong meraung, dan pria dan pisau itu menjadi satu. Ledakan. Kehampaan kecewa, bumi hancur, dan ada riak menakutkan di kehampaan gelombang tapi tidak pecah. Jelas, Dao Surgawi Ziyantian relatif lengkap, ruangnya lebih kokoh dan stabil, dan tidak mudah untuk dihancurkan. Longchen dipadatkan bersama dengan kekuatan hidupnya, dan tidak ada kehampaan yang pecah. Uff! Longchen dan tujuh pembangkit tenaga raja kerajaan memuntahkan setegup darah pada saat yang sama, dan ketujuh orang itu bekerja sama untuk memblokir pukulan Longchen dan terluka pada saat yang sama. Panggilan Longchen terbang keluar, menginjak kehampaan, sosoknya seperti paku, dipaku dengan kuat di udara, dan kilat menyambar di bawah kakinya, dia langsung bergegas ke salah satu pembangkit tenaga raja kerajaan, dan dalam sekejap mata dia berada di depannya. Selamatkan aku! Raja yang sebenarnya ketakutan, pukulan barusan mengejutkan darah dan darahnya, dan itu belum tenang. Di bawah kekuatan yang hilang, dia tidak bisa berurusan dengan Longchen sama sekali. Seorang raja dunia nyata yang paling dekat dengan lelaki tua itu, bergegas dan menikam kelemahan Longchen dengan pedang. Dia ingin menggunakan langkah ini untuk memaksa Longchen kembali. Uff! Tapi yang mengejutkannya adalah Longchen mengabaikan pukulannya dan menebas pria itu menjadi kabut darah dengan satu pisau. Dan pedangnya juga menembus baju besi skala naga Longchen. Dia tidak memiliki sedikitpun kegembiraan, tetapi sebaliknya, dia memiliki ekspresi ngeri di wajahnya. Pedang panjang itu menembus perut lembut Longchen, tetapi pedang panjang itu tampaknya telah mengakar di tubuh Longchen. Dia ingin menariknya keluar tetapi tidak bisa menariknya keluar. Dia ingin membunuh Longchen dengan kekuatan, tetapi menemukan bahwa kekuatannya seperti banteng lumpur yang memasuki laut. Memutar ulang. Teriak Kihong, dan dia melihat orang kuat lainnya datang untuk membunuhnya satu demi satu. Uff! Sayangnya, pria itu ragu-ragu untuk memutuskan apakah akan melepaskan pedang atau melepaskan diri dengan seluruh kekuatannya, dan ketika dia memberi semua orang kesempatan, Longchen memutar busur aneh di udara dengan pisau dan memotong kepalanya. Bab 3487, Tumpah Ruah Raja Kerajaan yang kuat lainnya dipenggal, dan sekarang hanya ada lima dari tujuh Raja Kerajaan yang tersisa, dan penyelamatan mereka terlambat selangkah. Ledakan Dengan ledakan keras, serangan kelima orang itu jatuh bersamaan, Longchen menebas mereka, dan kelima orang itu menyemburkan darah. Awalnya, ada tujuh orang yang bertarung dengan Longchen secara sembrono, dan mereka hanya terbagi rata. Saat ini, ada dua orang yang lebih sedikit, dan mereka pemalu, momentum mereka ditekan, dan bahkan Longchen tidak dapat mengambil pisau. Gaya Kedua Hari Pembukaan Longchen meraung lagi, dan lapisan tipis kabut ungu menutupi pisau panjang berwarna darah itu. Uff! Kelima orang itu bergabung untuk memblokir lagi. Akibatnya, tubuh dua orang hancur hidup-hidup. Yuan Shen hanya ingin melarikan diri, tetapi dihancurkan oleh telapak tangan Longchen, dan tubuh serta jiwanya hancur. Orang-orang yang menyaksikan pertempuran dari kejauhan tercengang. Firma komersial Longteng adalah salah satu firma komersial terbesar di Ziantian, dan sama terkenalnya dengan firma komersial Huayun. Sudah lama, tapi kuat, tidak ada yang berani menyinggung. Kini tiba-tiba seorang pemuda yang bisa mengendalikan kapal hantu telah tewas. Dengan kultivasi para dewa, dia telah membunuh dua raja dunia berturut-turut. Mereka tidak bisa mempercayai mata mereka. Meskipun Ziantian menyembunyikan naga dan harimau yang berjongkok, dan kesombongan surga seperti master, tetapi di dua alam besar, itu masih satu lawan tujuh, yang pasti merupakan keberadaan yang legendaris. Siapa si orang ini? Bagaimana saya bisa mengemudikan kapal hantu? Keluhan macam apa yang dia miliki dengan Longteng, mengapa dia begitu marah? Untungnya, sebelum dia menembak, dia mengingatkan kita, jika tidak, jika kita terlambat satu langkah, aku khawatir kita akan menjadi hitam. Melihat Longchen begitu kejam dan bahkan menebas raja dunia dengan kuat, orang-orang ngeri dan berbicara satu demi satu. Melihat pembangkit tenaga Longteng Fom, bahkan jika mereka tidak memahami seni kehidupan dan kehidupan, mereka tidak memahami perampasan esensi kehidupan, tetapi mereka dapat melihat bahwa yintang mereka hitam, dan saya takut nasib buruk akan berlanjut di masa depan. Semua orang mengatakan bahwa di dekat kapal hantu, hal-hal buruk akan terjadi. Terus terang, itu akan menjadi nasib buruk dan bencana akan datang. Tampaknya rumor bukanlah hal yang ilusi. Dan beberapa orang yang penakut, ketika melihat kapal hantu muncul dan memikirkan kata-kata orang tua itu, hampir melarikan diri tanpa menoleh ke belakang, karena orang tua sering berkata bahwa hanya dengan cara ini kita dapat hidup damai. Dan beberapa orang pemberani, yang merasa cukup kuat, tidak percaya pada desas-desus, dan orang-orang yang sangat ingin tahu, semuanya tetap menonton pertempuran. Anda harus tahu bahwa untuk raksasa seperti perusahaan dagang Longteng, tidak ada yang berani menentang mereka selama ribuan tahun, dan sekarang seorang pemuda ganas berbaju hitam telah terbunuh. Ini adalah peristiwa yang menghancurkan bumi, dan mereka, sebagai saksi, jika Anda melarikan diri, Anda akan memandang rendah diri Anda selama sisa hidup Anda. Sekarang hanya ada tiga pembangkit tenaga raja dunia nyata. Uff! Saat kedua pria kuat itu berbalik, tombak petir dan tombak api menembus tubuh mereka, dan tubuh mereka langsung berubah menjadi abu. Ki Hong melihat bahwa semua raja dunia nyata sudah mati. Wajahnya pucat, dan matanya penuh ketakutan. Bahkan penggaris besi di tangannya mulai bergetar, menunjukkan rasa takut di hatinya. Kamu tahu apa yang kamu takutkan sekarang? Ketika Anda melukai langit dan kebenaran, dan membunuh para praktisi yang tidak bersalah itu, mengapa Anda tidak tahu bahwa Anda takut? Melihat mata marah Ki Hong, Longchen marah dan jatuh dengan pisau. Klik! Ki Hong mengertakan gigi dan menuangkan semua darah ke penggaris besi, meningkatkan kekuatannya secara ekstrim. Akibatnya, penguasa besi dipotong oleh Longchen, lengannya pecah, dan tujuh lubang menyemburkan darah dan terbang keluar. Runtuh gunung! Bum-bum-bum! Longchen berjalan ke Ki Hong selangkah demi selangkah, setiap langkah yang dia ambil, dunia bergetar, niat membunuh Longchen melonjak ke langit, seperti iblis yang mengancam jiwa berjalan menuju Ki Hong selangkah demi selangkah. Lengan Ki Hong hancur, seluruh tubuhnya retak, wajahnya penuh kengerian, dan seluruh tubuhnya hancur, tetapi menghadapi Longchen, dia masih memutar tubuhnya dan menyusut ke belakang. Takut sekarang, apakah Anda menghargai hidup Anda sendiri? Tetapi apakah Anda pernah menghargai kehidupan para praktisi yang tidak bersalah yang Anda korbankan untuk mata iblis? Mereka penuh dengan harapan dan rasa hormat untuk masa depan, dan mereka membebani tabungan hidup mereka, tetapi mereka dikirim ke mulut iblis oleh Anda. Kakak dan adik Baifang, orang macam apa, apakah kalian binatang? Bagaimana Anda tega menipu mereka dan memaksa mereka bunuh diri? Mata Longchen merah, dan setiap kata dipenuhi dengan kebencian berdarah. Dia tidak sabar untuk menebas orang di depannya dengan ribuan pedang dan abu. Ledakan. Tiba-tiba kehampaan bergetar, dan tirai tipis muncul. Di setiap tirai cahaya, ada pembangkit tenaga raja kerajaan, ada lebih dari 30 orang, dan di antara mereka ada beberapa pembangkit tenaga raja kerajaan, tubuh mereka melonjak dengan kekuatan ilahi, lebih kuat dari Kihong. Nafas orang lain jauh lebih tinggi. Ini adalah pembangkit tenaga listrik dari perusahaan dagang Longteng yang ada di sini untuk memperkuat. Seseorang berseru, dan lebih dari 30 pembangkit tenaga raja kerajaan dikirim pada satu waktu. Menghitung dengan hati-hati, ada 36 orang di pembangkit tenaga raja kerajaan. Saat ke-36 orang itu muncul, masing-masing dari mereka memegang sebuah pot emas kuno. Di panggul emas, ada garis-garis rumit, dan begitu panggul ini muncul, itu ditujukan ke Longchen. Hahaha, Longchen, waktu kematianmu ada di sini. Melihat orang-orang ini datang, Kihong yang semula ketakutan tiba-tiba tertawa angkuh. Om. 36 pot kuno emas meledak menjadi cahaya ilahi pada saat yang sama, menembakkan 36 rantai, menyelimuti Longchen. Kecepatannya tak tertandingi. Ketika Longchen bereaksi, dia sudah terjebak oleh banyak rantai. Itu artefak suci dari kepercayaan perusahaan Longteng, Tumpah Ruah. Beberapa orang berseru, tetapi mereka tidak berani memastikannya gelombang banyaknya firma Longteng Konon sama dengan uang besar firma Huayun. Memiliki kekuatan tak terbatas, tetapi apakah itu uang besar atau Tumpah Ruah, orang hanya mendengarnya, tetapi tidak ada yang melihatnya, karena dua perusahaan besar hanya terlibat dalam bisnis, dan mereka hampir tidak pernah berperang dengan orang, jadi semua orang hanya bisa menebak. Orang gila berani yang berani memprovokasi perusahaan perdagangan Longteng. Meskipun saya, perusahaan perdagangan Longteng, bertanggung jawab untuk melakukan bisnis dan menghasilkan uang dengan damai, saya sama sekali tidak mengizinkan siapapun untuk memprovokasi. Pemimpin kelompok orang ini adalah seorang lelaki tua yang terlihat relatif lebih muda. Dia kaget dan marah ketika melihat pelabuhan yang sudah menjadi tempat mati. Harmoni untuk menghasilkan uang. Pergilah ke kedamaian ibumu untuk menghasilkan uang, bisnis Longtengmu jelas berusaha menghasilkan uang dan membunuh hidupmu. Longchen memarahi. Jiwa Ki Hong berfluktuasi untuk sementara waktu, itu harus diam-diam mentransmisikan suara ke lelaki tua itu, wajah lelaki tua itu berubah, dan tiba-tiba berteriak. Jelas kamu membunuh orang, tapi kamu menuangkan air kotor ke perusahaan perdagangan Longteng dan menjatuhkannya untukku. Orang tua itu tidak memberi Longchen kesempatan untuk berbicara. 36 orang mengencangkan rantai pada saat yang sama, dan jaring besar yang dibentuk oleh rantai itu dengan cepat menutup. Longchen, jangan khawatir, kami tidak akan membunuhmu, aku ingin mendapatkan cara untuk membuka harta karun darimu, kamu datang pada waktu yang tepat. Ki Hong memandang Longchen, yang terbungkus rantai. Senyum sinis muncul. Tapi aku akan membunuhmu. Kakak-kakak. Tiba-tiba ada belati hitam di tangan Longchen, dan rantainya terputus seperti memotong tahu. Anda. Of. Ki Hong, yang tersenyum beberapa saat yang lalu, merasa ngeri pada saat berikutnya, belati hitam itu menembus alisnya. Bab 3488, membunuh. Belati menusuk alis Ki Hong, dan wajahnya masih penuh ketakutan, kengganan, dan kebingungan. Dia berpikir sebelum dia meninggal bahwa rantai harta karun itu dipadatkan oleh kekuatan iman, dan itu mengumpulkan kekuatan 36 Raja Kerajaan, kecuali kekuatan Longchen dapat menghancurkan 36 kali beberapa kali. Hanya jumlah kekuatan manusia yang dapat memutuskan rantai itu. Melihat bahwa Longchen sudah menjadi burung di dalam sangkar, dan sekarang dia telah membuka segelnya, dia sangat tidak mau mati. Engah. Tubuh Ki Hong perlahan jatuh ke tanah, Longchen menghancurkan jiwanya, dan dia melihat batu giok yang indah seukuran telapak tangan. Di antara batu giok, ada pola kepingan salju yang indah bersinar terang. Itu murni dan murni, tetapi nyala api seputih salju sedang berdetak. Itulah tepatnya yang dikatakan Bai Fang tentang harta karun itu, Ice Soul. Ketika dia mengetahui tentang harta ini, Longchen menyadari bahwa harta ini adalah harta yang menentang langit. Itu adalah salah satu dari sepuluh kebakaran langit, dan nyala es, yang berada di atas nyala pelangi, adalah jiwa es. Bai Fang tidak tahu bahwa harta ini adalah jiwa es peringkat ke-8 dalam 10 peringkat api surgawi yang legendaris. Tidak ada yang tahu asal usul giok jiwa es ini, dan bagaimana nenek moyang keluarga Bai mendapatkan jiwa es tersebut, karena sudah sangat tua sehingga tidak ada yang tahu asal usulnya yang sebenarnya. Awalnya, keluarga Bai adalah keluarga besar yang makmur sebelum seribu generasi. Belakangan, keluarga itu menurun, dan lambat laun menjadi keluarga sembilan kelas, hampir tidak mencari nafkah. Keluarga yang jatuh hanya meninggalkan harta ini. Meskipun mereka tidak tahu untuk apa benda ini, itu adalah benda tertua yang diturunkan dari keluarga mereka, jadi mereka sangat menghargainya. Namun karena satu kejadian, keluarga Bai menyinggung generasi muda dan dimusnahkan. Hanya dua saudara kandung yang lolos. Orang-orang yang menganiaya keluarga Bai ada hubungannya dengan Ki Song, seorang pria berbaju brokat di kapal raksasa. Dia pernah menyebutkan masalah keluarga Bai kepadanya, mengatakan bahwa keluarga Bai memiliki harta yang menghancurkan dunia di tangan mereka. Jika Ki Song menemukannya, pastikan untuk memperhatikan. Sebenarnya, orang itu tidak tahu harta apa yang dimiliki keluarga Bai di tangan mereka. Karena mereka mencari di seluruh wilayah Bintang Bin Hai, mereka tidak dapat menemukan kedua saudara laki-laki dan perempuan itu. Mereka takut meninggalkan masalah dan dengan sengaja mengatakan bahwa mereka memiliki harta karun. Ini seperti membunuh seseorang dengan pisau. Dan kebetulan sekali bahwa mereka berdua memiliki harta karun di tubuh mereka, dan kemudian mereka menjadi sasaran Ki Song. Ki Song tidak tahu bahwa harta itu sangat menantang, dia hanya mengira itu adalah harta biasa. Kemudian memberitahu Ki He tentang hal itu, Ki He memberitahu Ki Hong, Ki Hong tidak menganggapnya serius, dan membiarkan mereka menanganinya sendiri, yang mengarah ke Longchen. Kemudian Ki Hong mencoba mencari cara untuk mengekstraksi harta karun di tangan Bai Fang. Ketika dia melihat Ais Sol Jade, dia hampir mati ketakutan. Meskipun saya tidak tahu untuk apa itu digunakan, sangat berharga untuk bisa bergaul dengan jiwa es yang menempati peringkat ke-8 di Skyfire Ranking. Hanya saja White Fang masih memiliki satu tangan. Giyok jiwa beku ini tidak bisa dibuka. Sepertinya ada energi tak terbatas yang terkunci di dalamnya. Hanya White Fang yang tahu cara membukanya. Sementara Bai Fang mengajari Longchen metode pembukaan, dia meninggal. Ki Hong kembali ke pelabuhan dan menggunakan metode rahasia untuk mengirim Ais Sol Divine Jade di tangannya ke seseorang dari Lord Jade Book. Sekarang Ais Sol Divine Jade tidak lagi ada padanya. Longchen tiba-tiba menatap pemimpin Rilem King dan berkata dengan dingin, Siapa Yusu? Huss! Apa yang menanggapinya adalah satu demi satu cahaya ilahi. 36 pembangkit tenaga Raja Kerajaan menembak pada saat yang sama dan menyerang Longchen lagi. Jika kamu tidak menjawab, maka matilah. Huo Linger, Lei Linger akan membunuhku dan tidak meninggalkan apapun. Wajah Longchen murung dan dia terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan sekelompok orang ini. Dia harus segera merebut kembali Giyok Ilahi Jiwa Beku, jika tidak Giyok Ilahi ini akan jatuh ke tangan eksekutif senior bank komersial Longteng, dan kemudian tidak pernah ingin mendapatkannya kembali. Bai Fang mempercayakannya sebelum kematiannya, dan dia harus mengambil kembali Giyok Jiwa Beku. Itu adalah harta yang ingin dia berikan kepada Longchen, tetapi dia ditipu oleh Ki Hong. Pada saat itu, dia sangat menyesal, dan dia membenci kebodohannya. Maka lahirlah keinginan untuk mati. Jika Longchen tidak bisa mendapatkan kembali Ais Sol Divine Jade, dia akan mati. Api dan Es Huo Linger dan Lei Linger muncul, dan pada saat yang sama, naga api dan naga guntur terjalin, dan kekuatan guntur dan api menyatu, menembus langit. Ledakan Begitu Lei Linger dan Huo Linger keluar, mereka langsung menghancurkan 36 rantai, dan rune api dan guntur tak berujung beredar di antara langit dan bumi, seperti kembang api besar, menutupi langit dan bumi, menyilaukan. Namun di balik kembang api, ada aura kehancuran yang tak ada habisnya, dan tumpah ruah di tangan 36 pria kuat pecah berkeping-keping. Tumpah ruah itu mungkin mampu menahan kekuatan api, tetapi kekuatan Malapetaka pada tubuh Lei Linger secara langsung menyebabkannya hancur, dan artefak kepercayaan suci tampak begitu rapuh di depan kekuatan Malapetaka. Apa? Pembangkit tenaga raja kerajaan ini tercengang, dan pada saat ini, Lei Linger dan Huo Linger telah terbunuh, satu memegang cahaya guntur yang menghancurkan dunia, yang lain memegang teratai api yang menghancurkan dunia, dua gerakan pengetahuan, seolah-olah tidak perlu uang umumnya dilemparkan pada sekelompok orang seperti orang gila. Puff Puff! Pot harta karun di tangan raja kerajaan ini hancur, dan sebelum mereka dapat mengganti senjatanya, mereka ditelan oleh cahaya guntur dan api, dan hancur satu demi satu ledakan. Pada saat ini, pisau Ming Hong Long Chen dan pisau panjang yang dipimpin oleh lelaki tua itu saling menebas. Ini adalah pembangkit tenaga Rilem King tingkat kedua, seperti yang dikatakan Bai Letian, pembangkit tenaga Rilem King, setiap kali mereka meningkatkan tingkat kultifasi mereka, kekuatan tempur mereka akan sangat berbeda, dan pembangkit tenaga Rilem King tingkat kedua lebih kuat dari tingkat pertama. Pembangkit tenaga raja kerajaan Beberapa kali gelombang dan pembangkit tenaga listrik Raja Dunia dari lapisan kedua, tetapi tatapan kaget, Long Chen, seorang murid kecil para dewa, benar-benar dapat melawannya, Raja Lapisan Kedua. Siapa anak ini? Pembangkit tenaga listrik Raja Surgawi tingkat kedua meraum dengan marah. Dia terkejut, Long Chen sangat berbakat dan kuat, tanpa latar belakang yang menakutkan, dia tidak akan pernah bisa dikultifasikan. Kalian sekelompok hewan juga memenuhi syarat untuk menanyakan nama Lao Su. Long Chen meraung, pisau panjang itu menebas seperti badai. Boom-boom-boom. Keduanya memperebutkan lebih dari selusin pisau dalam satu tarikan napas, dan dengan ledakan terakhir, pembangkit tenaga listrik Raja yang sebenarnya masih belum melawan Long Chen, tetapi dipukul mundur lima atau enam langkah oleh pisau Long Chen. Uff! Tepat ketika pembangkit tenaga Raja yang sebenarnya mencoba menstabilkan tubuhnya untuk menghadapi pukulan Long Chen berikutnya, bila petir dan bila api menembus punggungnya. Ledakan. Long Chen menusuk alisnya dengan pisau dan menghancurkan jiwanya. Long Chen membuat langkah besar, dan sebuah papan nama di pinggangnya jatuh ke tangan Long Chen. Om! Long Chen menyingkirkan Lei Linger dan Huo Linger, papan nama di tangannya bersinar, seluruh orang terbungkus dalam cahaya ilahi, dan ruang itu bergolak dan menghilang dalam sekejap. Awalnya ada 36 orang kuat, tetapi sekarang hanya tersisa 7 orang. Saat ini, wajah mereka pucat dan mata mereka penuh ketakutan. Tidak, dia pergi ke markas kamar dagang prefektur Changqing. Seorang pria kuat Rilem King berteriak, lalu mengaktifkan papan nama dan menghilang. Pertempuran berakhir seperti ini. Pembangkit tenaga yang menyaksikan pertempuran dari kejauhan tercengang, melihat kerak yang cacat dan mayat pembangkit tenaga raja dunia, tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Bab 3489, setiap orang adalah rekan. Ledakan Di kota kuno, formasi teleportasi besar hancur, pisau langit berwarna darah ditebas secara diagonal, dan cahaya berwarna darah menyala, dan bangunan terpotong menjadi dua bagian, sayatannya halus seperti cermin, dan bagian atas bagiannya sehalus cermin. Bangunan itu perlahan tergelincir dan jatuh ke tanah. Perubahan mendadak membuat seluruh kota kuno mendidih dalam sekejap, dan pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya melepaskan napas dan terbang keluar dari bangunan utama. Ketika mereka melihat seorang pemuda berpakaian hitam, memegang pedang berwarna darah, muncul di bank komersial Longteng, mereka semua tampak takjub. Longchen adalah pembunuh. Ketika susunan teleportasi rusak, beberapa raja kerajaan yang diteleportasi kemudian langsung dihancurkan oleh kekuatan ruang, dan mereka tidak memiliki kesempatan untuk menunjukkan wajah mereka. Kesadaran Longchen terungkap, dan dia segera melahirkan perasaan. Longchen mengabaikan pembangkit tenaga bisnis Longteng yang marah dan cemas. Ratusan mil di bawah tanah, ada rumah harta karun dengan runeta berujung yang beredar di rumah harta karun, di mana ada banyak batasan. Panggilan. Longchen melemparkan belati hitam, dan larangan itu segera ditembus. Dengan celah itu, pisau Minghong Longchen langsung masuk. Membuka gaya kedua. Ledakan. Kekuatan besar meletus dari tanah, bumi terangkat, bangunan tak berujung hancur, dan orang kuat bang komersial Longteng terguncang sampai mati. Tanah meledak, dan pasir serta debu yang tak berujung naik ke langit, membentuk awan jamur sejauh puluhan ribu mil. Awan jamur menyebar dengan cepat dan langsung memenuhi seluruh kota kuno. He Fangrat, berani datang ke bisnis Longteng saya untuk membuat masalah dan membunuh orang tua ini. Dengan raungan, seorang lelaki tua dengan kulit gelap dan rambut panjang terbang seperti singa yang marah berlari keluar. Ledakan. Saat tanah bergetar, sebuah kotak seluas 100 mil persegi muncul. Di kotak, Rune tertutup rapat, tebal dan megah, tetapi saat ini Rune di dalam kotak telah meredup. Terima kasih kematian. Pria tua berwajah hitam itu sangat marah ketika melihat kotak itu. Itu adalah rumah harta karun perusahaan dagang Longteng, dan ada harta yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Ledakan. Bayangan pedang naik ke langit, dan lelaki tua gelap itu baru saja terlempar ketika dia dipukul mundur oleh pedang. Sosok Longchen muncul di atas kekosongan. Pada saat ini, ada batu giok sebening kristal seukuran telapak tangan di tangannya. Di batu giok, kepingan salju disegel. Kepingan salju itu indah dan suci, tanpa nafas sedikit pun, tetapi Longchen dapat merasakan kekuatan yang disembunyikannya, dan kekuatan itu dapat menghancurkan dunia. Akhirnya mendapatkannya. Longchen memecahkan rumah harta karun dengan belati hitam dan segera menemukannya. Untungnya, itu ada di rumah harta karun, bukan pada lelaki tua berwajah hitam itu. Dengan lembut membelai sepotong diok jiwa es ini, tetapi Longchen tidak terlalu senang. Memikirkan Bai Fang bersaudara hanya menambah kesedihan. Diok jiwa es adalah harta yang tak ternilai harganya, tetapi dalam pandangan Longchen, nilainya tidak tinggi. Akan melampaui kehidupan saudara laki-laki dan perempuan Bai Fang. Jika memungkinkan, dia lebih suka membuang giok jiwa beku ini sebagai ganti nyawa mereka, tapi sayangnya, tidak banyak jika di dunia ini. Om! Tinju baja menghantam wajah Longchen. Tangan Longchen ditebas dengan pisau minghong, percikan api memercik, dan lengan Longchen bergetar hebat, dan tersingkir oleh pukulan orang itu. Hu hu hu. Pada saat ini, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya muncul, kebanyakan dari mereka adalah pembangkit tenaga raja kerajaan, dan ada lebih dari seratus orang, tetapi hanya ada empat orang yang mengenakan kostum perusahaan dagang longteng, dan sisanya tampaknya bukan dari perusahaan dagang longteng. Pria tua berwajah gelap itu mengenakan baju perang, rune mengalir, dan kekuatan raja kerajaan melonjak, membuat orang terengah-engah. Longchen menyingkirkan giok jiwa beku. Sebelumnya, rumah harta karun perusahaan dagang longteng telah diambil, dan karena itulah lelaki tua berwajah gelap itu sangat marah. Beraninya kamu mencuri harta karun bisnis longtengku? Kamu berani sekali, katakanlah, siapa kamu? Pria tua berwajah gelap itu berteriak dengan tajam. Baru pada saat itulah Longchen menyadari bahwa ini adalah kota negara bagian yang besar, dan lokasi bank komersial longteng hanya di sudut kota negara bagian. Ada banyak orang kuat di sekitar, dari gedung-gedung utama, melihat ke sisi ini, wajahnya terkejut, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tidak masalah siapa saya, yang penting adalah bahwa kita adalah teman sebaya. Longchen berkata dengan dingin. Teman, apakah anda dari firma Huayun? Ekspresi lelaki tua berwajah gelap itu berubah dan suaranya berubah. Tidak, saya bukan dari firma Huayun. Longchen menggelengkan kepalanya. Lalu siapa kamu? Pria tua itu berteriak. Ziantian memiliki delapan firma besar, di mana firma Huayun dan firma Longteng adalah yang terbesar, diikuti oleh yang lainnya. Saya bilang saya bukan dari Huayun Fem, jadi jangan tanya firma lain, sepertinya tujuh firma besar anda cukup bersatu. Di antara perusahaan komersial dunia, hanya perusahaan Huayun yang benar-benar bersih, tetapi jika semua pengusaha kotor, maka kebersihan adalah dosa. Tidak heran anda akan sangat menargetkan perusahaan Huayun. Longchen mencibir. Longchen telah membunuh begitu banyak raja naga dan pembangkit tenaga listrik. Meskipun dia tidak dapat mencari jiwa, adalah mungkin untuk memeriksa beberapa bagian jiwa. Di dalam pecahan jiwa itu, ada banyak hal yang kotor. Atas nama kejujuran, orang-orang ini telah melakukan kejahatan yang tak terhitung jumlahnya di belakang layar. Inilah sebabnya, begitu Longchen tiba di sini, dia langsung melemparkan tangan panas. Kamu juga mengatakan bahwa kamu bukan dari perusahaan perdagangan Huayun, tetapi kamu selalu membela perusahaan perdagangan Huayun. Saya pikir anda berasal dari perusahaan perdagangan Huayun. Seorang pria kuat dari kerajaan berteriak keras. Bantu anjing itu makan kotoran. Longchen melirik pria tua itu. Orang itu bukan dari perusahaan dagang Longteng. Alasan mengapa mereka berdiri di sini jelas berada di pihak perusahaan dagang Longteng. Saya bilang kita sebaya gelombang karena semuanya melakukan perampokan. Huayun Longteng trading adalah perampokan rahasia, dan tuan ketiga saya adalah perampokan terbuka. Dalam hal konten teknis, saya tidak sebaik anda. Tetapi dalam hal efisiensi kerja, anda tidak sebaik saya. Anda merampok dan membunuh, dan anda masih perlu melakukan intrik, dan saya jauh lebih sederhana. Longchen berkata dengan ringan. Jangan bicara omong kosong dengannya, mari kita lakukan bersama. Jatuhkan dia, keram kulitnya, aku tidak percaya dia tidak akan memberi tahu siapa yang ada di belakang layar. Panggilan Tepat setelah pembangkit tenaga raja yang sebenarnya selesai berbicara, Longchen diam-diam muncul di belakangnya, meraih lehernya dengan tangan besar, semua orang terkejut, gerakan Longchen terlalu cepat, terlalu aneh, tidak ada tanda setengah sebelumnya. Ketika semua orang ingin menyelamatkan, semuanya sudah terlambat. Tidak ada yang mengira Longchen tiba-tiba akan mengambil tindakan. Mereka mengira Longchen akan menunggu penyelamatan, atau bersiap untuk menghancurkan jimat teleportasi untuk melarikan diri. Perhatian mereka terfokus pada fluktuasi spasial. Aktif, jadi Longchen dapat dengan mudah berhasil. Hanya dalam sekejap mata, pembangkit tenaga raja kerajaan ini jatuh ke tangan Longchen. Dia sombong dan mendominasi sebelumnya, tetapi sekarang dia sangat ketakutan sehingga seluruh tubuhnya gemetar, dan ada aura cemberut. Pembangkit tenaga raja kerajaan ini sangat ketakutan. Inkontinensia. Jika kamu tidak memiliki kahlian lain, kamu hanya bisa membantu anjing makan kotoran selain kotoran. Jika kamu mau memakan pantatmu sendiri kembali, aku akan membiarkanmu hidup. Longchen berkata dengan dingin. Aku, aku makan. Apa yang tidak diharapkan semua orang adalah bahwa raja kerajaan, di bawah ketakutan, sebenarnya setuju. Bab 3490, Shen Hui. Makan. Longchen benar-benar melepaskan tangannya. Panggilan. Pembangkit tenaga raja kerajaan itu memisahkan diri dari tangan besar Longchen, dan dia tidak tahu metode rahasia apa yang dia gunakan, tubuhnya menghilang di tempat, dan ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di sisi pembangkit tenaga raja kerajaan lainnya. Bodoh, kamu hanya makan kotoran, dan yang ada di kepalamu hanyalah kotoran. Pria itu keluar dari tangan besar Longchen, dan segera memalingkan wajahnya dan mengutuk. Dia baru saja kehilangan muka, dan sekarang dia berada di luar kendali Longchen, dan dia hanya bisa menyelamatkan mukanya dengan memarahi. Aku memberimu kesempatan untuk hidup, tapi sayangnya kamu tidak berguna. Longchen mendengus dingin. Om. Tiba-tiba, kera ungu muncul di leher pembangkit tenaga raja yang sebenarnya. Kera itu terdiri dari guntur, dan kekuatan guntur meletus saat ini. Tidak, pria kuat Rilem King berteriak ngeri. Of. Tander kolar hancur, dan bagian di atas leher Rilem King berubah menjadi bubuk, dan primordial spirit juga hancur. Perusahaan Huayun sangat berani, apakah ini menyatakan perang terhadap perusahaan Longteng saya? Pria tua berwajah hitam itu berteriak dengan marah. Kamu yang bernama Yusu, kan? Saya sudah mengatakan bahwa saya bukan dari firma Huayun, tetapi Anda bersikeras untuk meletakkan topi Anda di atas kepala firma Huayun. Tapi tidak masalah, Anda dapat memotong siapapun yang Anda suka. Saya tidak hanya ingin mengambil kembali apa yang menjadi milik saya, tetapi juga membunuh beberapa orang untuk bermain, dan mencari keadilan bagi jutaan nyawa tak berdosa. Petik 2. Om. Longchen membuka tangannya yang besar, bunga teratai yang menyala muncul, aura kehancuran meledak, dan jatuh dengan satu pukulan. Pukulannya tidak dikirim ke kerumunan, tapi ke tanah. Tanahnya sudah terkoyak, tetapi beberapa bangunan masih kuat. Ledakan. Dengan ledakan keras, nyala api berkobar, dan bangunan perusahaan perdagangan Longteng telah hancur berantakan dan kehilangan perlindungan dari grid array, dan bangunan itu berubah menjadi bumi hangus dalam sekejap. Orang-orang di kejauhan berseru, pemuda berbaju hitam ini, ini adalah fondasi bisnis Longteng yang akan dihancurkan sepenuhnya, kebencian macam apa yang ada di antara mereka. Di bawah bumi, ada kapal naga keberuntungan perusahaan dagang Longteng. Tanpa perwalian grid array, look of look akan menguap, namun saat lung vessel diperbaiki, look of look masih bisa dibuat-buat. Meski akan ada kerugian, itu masih cukup. Diterima. Namun, pukulan Longchen untuk menghancurkan aura kehancuran pada teratai api dunia memicu keberuntungan, dan kali ini menyebabkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki pada bisnis Longteng. Dan perusahaan perdagangan Longteng adalah raksasa, kekuatannya tersebar di sembilan langit dan sepuluh tempat, tidak hanya memiliki kekayaan yang sangat besar, tetapi juga memiliki pembangkit tenaga listrik yang tak ada habisnya, dan telah memupuk kejeniusan yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatannya tak terduga. Tantangan seperti itu dengan firma Longteng. Meskipun firma Huayun, yang sama kuatnya, bersaing dengan firma Longteng, tidak pernah ada konflik seperti itu dengannya. Apa asal usul pemuda berpakaian hitam ini? Dia berani menantang firma Longteng seperti ini. Untuk sementara waktu, orang berspekulasi tentang identitas pemuda berpakaian hitam itu. Mati. Pembangkit tenaga raja dunia berwajah hitam menjebak Longchen dan selalu ingin menunggu orang di belakang Longchen menunjukkan wajahnya. Dia tidak percaya bahwa Longchen, seorang murid kecil dari Divine Sovereign Realm, berani menghadapi perusahaan Longteng. Tapi Longchen terus membunuhnya, dan dia tidak peduli. Armor itu bersinar dan membunuh Longchen. Dia memiliki rune yang terjalin di sekujur tubuhnya, dan pada saat yang sama penglihatan di belakangnya terbuka. Pada saat itu, hukum surga berubah seketika, dan tampaknya ruang menjadi lengket, terutama ruang di sekitar Longchen, yang tampaknya menjadi lebih padat. Sebuah kelompok cahaya terbentuk di belakang kepala Realm King berwajah hitam, dan dia melihat bahwa langit dan bumi bergetar, dan rune jalan berkumpul ke arahnya. The Realm King Senhui dihidupkan. Tampaknya ini adalah tembakan penuh. Seorang murid kecil dari Divine Sovereign dapat membuatnya meledak dengan seluruh kekuatannya. Pria muda ini sangat menakutkan. Di antara penonton di kejauhan, seorang Realm King tua, tidak bisa tidak mendesah. Realm King Senhui, sebuah visi yang hanya dapat distimulasi oleh pembangkit tenaga Realm King di atas tingkat ketiga. Saat Senhui muncul, semua jalan selaras. Dia adalah raja dunia ini, dan tidak ada yang bisa menolak. Terutama ketika raja kerajaan Senhui muncul, siapapun dengan alam yang lebih rendah darinya akan ditekan oleh keinginannya. Bahkan pada jarak yang begitu jauh, orang-orang bersembunyi di dalam gedung, dilindungi oleh formasi, dan masih merasakannya paksaan yang mengerikan membuat mereka gemetar ketakutan. Long Chen adalah inti dari medan perang, dan harus menanggung wasiat menakutkan yang tak terbayangkan, dan corak Long Chen tetap sama. Bahkan di hadapan pembangkit tenaga Raja Dunia Tiga Lapis, dia masih memiliki keinginan untuk bertarung, dan dia ditebas dengan pisau. Ledakan. Seluruh tubuh Long Chen bergetar, kidan darahnya melonjak, dan jantungnya membeku. Long Chen menebas Realm King tingkat kedua, tetapi Realm King tingkat ketiga jauh lebih kuat daripada Realm King tingkat kedua. Pria tua berwajah hitam ini memiliki aura yang kokoh dan menyatu menjadi satu. Armor perangnya adalah harta karun, dan paksaan Raja Kerajaannya meremas ruang dengan sangat keras. Di bawah head-to-head, Long Chen menderita kerugian besar. Titik. Nak, serahkan harta itu, dan aku bisa menyelamatkanmu. Pria tua berwajah hitam itu juga sangat terkejut. Dia tidak menahan pukulan tadi, tapi Long Chen masih menangkapnya. Dia merasa identitas Long Chen mungkin tidak biasa, jadi dia pergi. Sayangnya, aku tidak berencana untuk memaafkan kalian sekelompok pencatut yang memakan orang dan tidak memuntahkan tulang. Tuan ketiga Long telah bertarung denganmu sepanjang hidupnya. Long Chen memikirkan saudara-saudari Bai Fang, dan orang-orang yang penuh rasa ingin tahu dan hormat untuk masa depan. Long Teng Tredingko, LTD, begitu melenyapkan hati nurani mereka dan mengorbankan mereka di mata iblis. Tidak ada persahabatan apapun. Tapi Long Chen masih tak tertahankan, dia tidak bisa melupakan orang-orang itu, mata putus asa ketika dia jatuh ke pusaran, Long Chen meraung ke langit, pisau minghong bahkan menebas, dan setiap pukulan mencoba yang terbaik. Boom-boom-boom. Pisau Long Chen lebih cepat dari satu pisau, dan pisaunya putus asa. Setiap gerakan adalah gerakan kalah-kalah. Keganasannya begitu dahsyat bahkan Raja Dunia nyata pun ketakutan. Setelah bertarung selama lebih dari selusin pisau berturut-turut, darah meluap dari mulut Long Chen, dan kekuatan anti-kejut yang besar menyebabkan dia mulai terluka. Tapi Long Chen tidak peduli sama sekali. Pohon Dewa Jianmu di ruang yang kacau dapat memberinya vitalitas tak terbatas, dan dia memiliki kepercayaan diri yang cukup. Pria tua berwajah hitam itu memblokir lebih dari selusin pisau berturut-turut, tiga di antaranya menyayat tubuhnya. Meskipun dia memiliki baju perang, dia hampir bersenjata lengkap, tapi dia masih kaget dan menyemburkan setegup darah. Yang paling mengejutkannya adalah Long Chen dengan cepat menemukan kelemahan baju besinya, satu rompi, yang lain selangkangan, dan yang lainnya leher. Pembangkit tenaga raja kerajaan surga, yang bertempur dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dalam hidupnya, ditekan dan dipukuli oleh Long Chen. Tuan Yusu menyedihkan dan tidak ingin menggunakan jurus pamungkas. Mari kita semua bekerja sama untuk menangkap para penyintas. Seorang rilemking dari perusahaan komersial Long Teng menyadari ada sesuatu yang salah, berteriak, dan mengikutinya. Orang ini sangat licik gelombang menyelamatkan muka lelaki tua berwajah hitam itu, menunjukkan bahwa dia tidak bisa mengalahkan Long Chen begitu lama, karena dia tidak ingin membunuh Long Chen. Segera setelah dia bergerak, pembangkit tenaga raja kerajaan lainnya juga menembak, pancaran tau terjalin, pengepungan dengan cepat dikompresi, ratusan pembangkit tenaga raja kerajaan menembak pada saat yang sama, mereka akan menggunakan paksaan kerumunan untuk menekan Long Chen, membuat dia tidak bisa bergerak. Pada saat itu, Long Chen merasakan semburan tak berujung, menekannya dari segala arah, ratusan pembangkit tenaga raja kerajaan menembak pada saat yang sama, merasa tubuhnya akan dihancurkan. Sekelompok bajingan, tunggu laosu, ingat akun ini. Long Chen meraung, meskipun lelaki tua berwajah hitam itu adalah raja dari surga ketiga, tetapi Long Chen tidak takut, dia tidak ada habisnya. Vitalitas energi juga dapat menghabiskannya sampai mati. Dan begitu sekelompok orang ini campur tangan, dia jatuh ke dalam bahaya dalam sekejap, dan dia tidak bisa menahan amarah. Para idiot ini, dia telah membunuh seorang pria yang membantu anjing makan kotoran, dan mereka masih ingin muncul. Nak, kamu tidak bisa melarikan diri hari ini, ambil kembali kata-kata besarmu. Seorang pria kuat raja dunia mencibir. Tuan Long akan pergi, bisakah kalian para idiot menghentikannya? Alis Long Chen terangkat, dan dia bertarung dengan Rilem King berwajah hitam dengan seluruh kekuatannya. Tiba-tiba, pedang panjang itu disingkirkan, dan nyala api di tangan kirinya, Guntur di kanan, teratai yang menyala, dan Guntur langsung bergabung. Guntur dan api. Teriak Long Chen, Guntur dan api terjalin, orang-orang sepertinya melihat ledakan mendadak, dan pada saat itu, ruang dan waktu sepertinya berhenti.